30 September 1965, pukul 19 malam hari Presiden Soekarno menghadiri acara pembukaan Munastek atau Musyawara Nasional Teknik di Istora Senayan Munastek diperakarsai oleh TNI AD dan PII atau Persatuan Insinyur Indonesia Komandan Resimen Cakra Birawa yaitu Brigjen Sabur berada di Bandung memberikan ceramah di Seskoat dan bermalam di daerah asalnya yaitu Sumedang sehingga tanggung jawab pengamanan Presiden malam itu sepenuhnya berada di tangan Wakil Komandan Resimen Cakra Birawa Kolonel CPM Maulwisailan yang mengingatkan light call untung tentang pengamanan Presiden di sekitar Istora Senayan dan sempat memarahi light call untung karena salah satu pintu Istora yang seharusnya ditutup tidak diperintahkannya untuk ditutup sempat mem Ajudan Presiden Kolonil KKO Bambang Wijararko mengaku menyampaikan titipan surat dari Latkol Untung Untuk Presiden yang dibawa oleh Sogol atau Nitri Yaitu anggota detasemen kawal pribadi atau DKP Presiden kemudian masih menurut Kolonil KKO Bambang meninggalkan acara pergi ke toilet Diring oleh Kolonil CPM Sailan, AKBP Mangil dan dia sendiri Di beranda muka, Presiden membaca surat itu lalu masukkan ke dalam sakunya Kolonil CPM Sailan yang selalu berada dekat Presiden Dan dalam rangka pengamanan senantiasa memperhatikan gerak-gerik Presiden Memastikan tidak ada kejadian Sebagaimana dikemukakan oleh rekannya Kolonil KKO Bambang Wijararko itu AKBP Mangil pun tidak pernah mengemukakannya Bahkan tidak melihat keberadaan Latkol Untung Syamsuri Waktu Presiden Soekarno berangkat dari Istana Merdeka menuju ke Istana Merdeka Demikian pula kembalinya ke Istana Merdeka Pukul 23 Presiden Soekarno meninggalkan Istora Senayan kembali ke Istana Merdeka Sampai di sana Merdeka pengawalan resmi diubarkan Kolonil CPM Malwisaila meninggalkan Istana pulang ke rumahnya sendiri Pukul 23.30 Ketua CCPKI Dan Radit diantar oleh Mayor Udara Sujono Bermaksud menemui Omar Dhani di kediaman mertuanya Tapi gagal bertemu sebab malam itu Omar Dhani tidak berada di sana Beliau sebenarnya jarang menginap di rumah mertuanya Kemudian Mayor Udara Sujono membawa DNA edit ke rumah anak buahnya Yaitu Sersan Udara Suwardi di Kompleks Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Pukul 24 malam Bung Karno meninggalkan Istana Merdeka secara inkognito Dikawal oleh AKBP Mangil dan tim dinas khusus Menuju ke Hotel Indonesia untuk menjemput Ibu Ratnasari Dewi Soekarno Yang sedang menghadiri malam resepsi yang diselenggarakan oleh Kedutaan Irak Selanjutnya, rombongan Bung Karno menuju ke kediaman Ibu Ratnasari Dewi Soekarno di Jalan Gatot Subroto Bung Karno bermalam di sana Sedangkan AKBP Mangil kemudian pulang ke rumahnya sendiri Dewi Soekarno di Jalan Gatot Subroto